Kalau kalian mau lihat tuh teksturnya kayak gitu Hari ini kita akan mulai skin cat tie on sesuai dengan sounding-sounding aku di beberapa video yang lalu Aku udah sounding kita bakal banyakin review try on untuk skincare So hari ini aku akan nge-review satu produk first cleanser micellar water dari brand Garnier Ini namanya adalah Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water Vitamin C Jadi ini tuh dikhususkan untuk kulit yang kusam dan sensitive skin ya Buat teman-teman yang belum tau jenis kulit aku ini adalah dry sensitive skin kayak gitu deh Lalu dia disini disebutkan bisa menghapus makeup, membersihkan, mencerahkan, kusam Tanpa dibilas, bisa digunakan tanpa dibilas maksudnya kayak gitu Bisa untuk wajah, mata, bibir Cocok untuk kulit kusam bahkan sensitif Telah teruji secara dermatologi dan ophthalmologi Nanti aku akan insert what is ophthalmology ya disini Dan sebagai informasi tambahan aku temukan di e-commerce nya Kalau dia ini juga sudah tidak ada penambahan alkohol dan juga nggak ada pewangi Jadi makanya mereka bisa klaim kalau Garnier si Micellar Water yang vitamin C ini Cocok untuk kulit kusam, kulit sebahkan kulit sensitif kayak gitu Katanya 125 ml dan diklaim bisa digunakan 60 kali pakai Dari segi packagingnya dia ini di dalam botol plastik ya teman-teman Dan tutupnya klip top seperti biasa Tapi ini sudah kokoh gitu ya tutupnya ya Tidak tinggal cetek, buka, cetek Untuk ukuran sekecil ini 125 ml menurut aku ini lumayan travel friendly ya Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung ke bagian terserunya Yaitu aplikasi produk Yuk, aku biasanya kalau menggunakan saltwater aku aduk dulu begini teman-teman Aku kocok kayak supaya lebih absorb Yaitu teksturnya cair ya, dari luar juga udah kelihatan nih Cair, liquid, seperti air aja sih Kalau kalian mau lihat tuh teksturnya kayak gitu Di botolnya sih disebutkan penggunaannya itu 2 ml ya teman-teman untuk pemakaian Tapi menurut aku sih untuk heavy makeup mungkin akan lebih sih Jadi, let's see Kita tinggal tuangkan saja Kayak gitu ya Kayak gitu ya Kebetulan tadi aku juga baru nyobain lipsticknya si L'Oreal yang anti badai Yang ini, jadi aku pikir ini akan cocok sebagai bahan percobaan Aku akan hapus setengah wajah dulu Supaya Kelihatan ya teman-teman Alisnya kita hapuskan Langsung kayak botak gak sih? Udah lama sih pake si Garnier ini Bahkan udah pernah ngabisin botol yang 400 ml Seperti itu Aku coba deketin dulu Iya, coba Ini buat thumbnail kali ya Cumi Thumbnail Ini bagian yang udah bersih Sebelah kanan aku Dan ini yang belum Yang belum Yang sudah Kelihatan dong ya Nih alis aku udah langsung Hilang Ya kan Aku lanjutin dulu yang sebelah sininya Kayak gitu Ini penghapusan lipstick si L'Oreal yang resistance Susah ya teman-teman Aku nyerah Aku takut bibirnya nanti malah Nukit Jadi aku Langsung pake aja Lip and eye remove Ini kalau pake oil dia Baru langsung kayak Langsung kayak Baru deh Tersoak gitu Tersoak gitu Udah tuh Yang bibirnya udah Aku akan coba hapus Nyan swatches lipstick L'Oreal yang di tangan aku Mari kita coba beriseng-iseng ria ya Tadi kan di bibir susah ya Di tangan juga susah Cuman kan Kalau di tangan Begini Ya masih oke lah Kalau di bibir bisa sobek ya kan bibirnya Tetep susah Tetep susah tuh Kayak gitu udah aku usek-usek-usek Susah Tapi lumayan ya Jadi kita tetep harus pake Si Lip and eye remover Ini aku pakenya dari brand Senka Nah kalau pake yang oil Dia langsung kayak Solve gitu loh Problemnya Itu pun masih susah Kita adik lagi Lanjut Ayo 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 Senka You can do it Tadaaa Akhirnya bersih Biasanya aku tetep ambil Untuk kedua kali Untuk bersihin Dan sekalian aku mau ceritain Sensasi ketika produk Diaplikasikan Nah ini rasanya itu kayak Dingin Seger Dingin Seger Feel relaxed Ya Menurut aku Kalau kita pake skincare itu kayak Tanggapan Midtime Mungkin kalau udah terbiasa sih Kalau dulu Wah disuruh pake skincare Males-males Jangan ditiru ya temen-temen Tuh Langsung kayak bersih kan Fasenya Kayak gitu Cumi Masih bingung nih foto tamilnya gimana Oke kita langsung masuk ke Tahap review First impression ya temen-temen Ya itu kita memang Aku Cukup suka Dengan produk Misal water Sea Garnier ini Karena Seperti yang aku bilang sebelumnya Aku udah Pernah pake yang 400ml Udah abis Jadi mungkin bukan first impression Udah pernah pake Ampe abis Aku cukup suka Dan dia tuh emang Ada rasa Untuk Menjucukkan kulit Merasa dingin di kulit Dan Kulit aku yang sensitif Itu gak ada bereaksi apa-apa Maksudnya Enjoy aja Kulit aja gitu kulitnya Bahagia gitu kulitnya Dipakein si Micellar water yang tadi Dan untuk mengangkat Makeup yang ringan Karena hari ini aku Memang cuma Emang aku Males makeup kan ya Aku tadi cuman pake Tintit sunscreennya Si OSC Ya lumayan lah ya Tadi Dan Eyeshadow yang tipis Dan Alis juga Lumayan bersih kan Seperti itu Kayak gitu Bersih dong Ya Aku cukup happy With the result Yang aku kasih liat ke kalian So Harganya juga terbilang terjangkau Cocok untuk anak kuliahan Atau purse jobber Kalau untuk anak sekolahan Mungkin bisa bilang Mami Beliin Bahkan aku juga Kalau Anakku makeup Aku pakein ini juga sih Untuk menghapusnya So bisa dibilang Aku bisa rekomendasiin Si Garnier Mistral Water ini Untuk A purse cleanser Membersihkan makeup Yang tipis Yang ngangkat Se efektif itu Enggak gitu Karena yang tadi Si L'Oreal yang waterproof Tadi kan Kalian bisa liat Dia enggak Sempurna untuk angkat Mungkin kalau Mau dipaksain Mungkin bisa Tapi takutnya Bibirnya Rusak Ya kan Dan yang di tangan juga Tadi aku udah tunjukin Hampir ya Selesai Tapi enggak Enggak selesai Takut juga tangannya Sakit Kayak gitu So ya Teman-teman yang udah pernah Coba si Garnier Mistral Water ini Boleh juga dong Komen-komen di bawah Kasih tau Komentar kalian Tentang si produk ini Apakah pendapat kita sama Apakah pendapat kita berbeda Oke teman-teman Jadi segitu aja Video aku Untuk hari ini Semoga video-video Skincare berikutnya Bisa disampaikan Dengan lebih baik lagi Ya teman-teman So See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax